Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi serta share ke teman-teman kalian. Udah berkali-kali narik kembali IG orang yang di-hack, berhasil. Tapi kali ini agak alat. Nah, yang bikin kesel lagi. Karena hackernya ini terang-terangan gitu. Dia nih, kayak gini-gini. Dia posting Instagramku terus dikasih bacaan hack gitu. Kayaknya nantangin ya, Mbak? Kayaknya nantangin. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh teman-teman ahli IT, ini hackernya bukan orang Indonesia. Dari mana tuh, Mbak? Dari Turki. Dia pasang ini, pasang story, katanya. Iya, ada beda Turkinya. Account hacked by WMA Club. You will see the power of the Turkish nation. Ini, ganti-ganti nih. Ini fotonya foto-foto aku. Masih IG aku, tapi namanya udah ganti. Bukan nama, fotonya ganti. Ini nama orang. Terus dia bener-bener mau meres, mau apa ya, ini udah tebusan. Oh, berarti ujungnya duit ya, Mbak? Ujung-ujungnya duit, dia udah tebusan. Aku disuruh bayar 600 dolar. Terus, kalau nggak bayar, kata dia. Kalau nggak bayar, maka aku akan hack account money. Jadi dia ngecat di ini, ngecat di duit aku. Oh, ada ancaman juga? Ada ancaman. Dia ngancam. Nih, kamu mau bayar apa nggak? Kalau nggak, aku akan hack. Aku hacker, katanya. Tuh. Dia ini terus. Sama detik ini dia masih sering ngecat aku gitu. Jadi masih berusaha terus untuk supaya aku bayar. Udah kan waktu itu 600 dolar. Dituruhin sama dia. Karena sudah sempet diambil alih. Sekarang posisi Instagram itu sudah nggak dipegang sama dia. Dia sudah nggak bisa masuk lagi. Udah di blog. Jadi dia udah nggak bisa masuk ke email. Tapi kita pun belum bisa menarik kembali gitu. Karena harus ada, apa? Harus ada, apa namanya? Pasti tujuan dari pihak Instagram bahwa... Punya. Akun gue tuh dihack. Nah, jika ada chat WA mengatasnamakan Instagram. Terus ngomong bahasa Inggris. Dikasih link. Jangan sekali-sekali klik gini itu. Itu bahaya banget. Misalkan udah tranjur, klik link. Kan disuruh masukin kode. Jangan. Jangan pernah masukin kode. Itulah kesalahan aku. Udah pernah gitu juga awal seperti itu? Iya. Aku nyeselnya karena pagi-pagi nih. Bangun tidur nih. Oh, lagi nggak ini ya? Oh, masih nyawanya masih belum ngumpul gitu. Tiba-tiba ada chat dari Instagram. Dia bilang, ini untuk verifikasi dan untuk pengamanan Instagram. Aku pikir perlu juga kali ya. Karena IG-ku sudah 100 ribu follower. Udah dapat contren biru. Baru ini adalah Instagram untuk jualanku. Aku posting segala pengobatan, show, masker umur lalu mati. Aku pikir, oh iya perlu juga ya pengamanan. Aku masukin. Begitu aku masukin langsung. Aku buka lagi udah nggak bisa. Ini sih Mbak ada kerugian nggak sih Mbak? Dari Mbak sendiri? Dan ada dihackin Instagram? Iya, nanti aja. Coba dulu. Sebelum dihack kan udah 100 ribu. Banyak endorse yang masuk gitu kan. Nah sekarang kan. Orang kalau mau melihat Instagram, kan Instagramnya nggak ada. Orang mau ngasih kerjaan endorse nggak jadi. Kan gitu. Terus udah gitu. Terus udah gitu. Kerugian lain. Ini mudah-mudahan nggak terjadi ya. Aku takutnya dimanfaatkan oleh si hacker untuk mencari keuntungan dari teman-temanku gitu loh. Entah diminta duit. Entah dihack juga loh. Jangan sampai dihack. Sampai jumpa. Sampai jumpa.